Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya bunda virus Alhamdulillah Masya Allah wabarakatuh di video kali ini aku mau bikin kolak pisang campur biji-biji mutiara disini saya menggunakan 6 buah pisang seperti ini terus disini itu ada biji mutiara disini saya menggunakan mutiara warna putih gak warna-warna itu ya teman-teman terus disini ada gula batu karena kolak pisangnya saya pengennya warna putih terus ada panilia kelapa kelapa instan oke guys sebelum ke next video jangan lupa video bunda virus like, komen, subscribe dan jangan lupa tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video bunda virus oke guys pertama-tama disini saya mau mengupas pisangnya terlebih dahulu disini saya udah cuci tangan guys sebenarnya pisangnya udah dari 2 hari yang lalu saya beli pisangnya baru hari ini mateng guys cara untuk supaya pisang itu cepat mateng ditaruh di dalam beras gitu ya guys ya belinya di pasar itu masih warna hijau kalau kita menggunakan untuk kolak pisang itu kalau terlalu mateng pisangnya itu kayaknya gak terlalu enak saya sukanya yang setengah maten seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pisang 6 biji oke guys karena airnya sudah mendidih saya masukkan gula batunya terlebih dahulu supaya gulanya cepat melarut disini gula batunya sambil saya aduk kemudian disini saya kasih vanilia supaya aroma dari kalau pisangnya itu tetap harum disini saya kasih perasa vanila seperti ini kemudian saya masukkan biji mutiaranya biji mutiaranya juga sambil aduk disini saya tidak biji mutiaranya saya tidak kukus terlebih dahulu karena ini biji mutiaranya itu beda banget dengan biji mutiara yang ada di indo oke oke kemudian saya masukkan ini pisangnya oke oke ini guys bisanya udah mengembang seperti ini nanti pada akhirnya pisangnya ini akan hancur ini kesukaan majikan aku nah kalau udah seperti ini baru kita masukkan santan nah guys ini perlahan pisangnya hancur dengan sendirinya kalau di singapur itu beda banget ya cara bikin kolak pisang ala indonesia dengan singapur sekarang kita cicipin wow enak banget ini enaknya kita makan pas dingin yes ini udah selesai guys semakin kita aduk semakin hancur pisangnya ini guys udah mateng kayaknya oke guys ini pisangnya udah siap disajikan simple dan sederhana saja cocok banget untuk lansia orang tua lansia karena pisangnya itu udah hancur banget rasanya indol sekali guys ya simple dan sederhana saja buat genjir perut untuk serapan juga boleh makan siang juga boleh dan makan malam juga boleh simple dan sederhana saja segian dan terima kasih video bunda payros wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain video lagi ya guys bye